Gak cuman produk IEM yang baru dari 7Hz, tapi 7Hz juga mengeluarkan Bluetooth DAC, yaitu Halo dan Selamat Datang di After Sound Review, dan ini adalah review gue untuk 7Hz Artemis 39 Dimana ini adalah Bluetooth DAC, atau bisa dibilang Bluetooth Receiver juga Dengan harga sekitar $150, jadi mungkin di Indonesia sekitar 2,5 jutaan kali dengan kursus sekarang Dan seperti biasa, gue akan breakdown review ini Mulai dari build, fitur, user experience, suara, dan juga perbandingannya Untuk material ini gunakan, itu sepertinya bagian depan dan belakang seperti menggunakan glass, atau emang glass? I don't know Dan bagian sampingnya itu semua pakai aluminium yang di-cut dengan rapih, seperti ini ya, kelihatan ada cut yang cukup bagus Cuman gue pribadi agak gak sukanya, ini kan barang yang sebenarnya lu pegang-pegang lalu lu bawa keluar dan gak dikasih case dari Sononya Jadi ya, sedikit ada sedikit aja berminyak, lihat tuh, betapa ini kalau kena cahaya itu, wah jadi kayak kotor aja Dan yes, ini gue udah cuci tangan juga, cuman emang namanya fingerprint magnet seperti ini Bagian depannya ini cuman ada lambang, kalau misalnya 7Hz-nya dinyalakan Gue tunjukin nih Nah, kayak gitu Dan bagian belakangnya sih gak ada apa-apa, cuman ada Artemis 39 Di bagian atas itu ada plug single-ended 3.5 dan juga plug balance 4.4 Di bagian bawahnya ada charging port untuk yang USB-C, ini charging, lihat ada petir Dan juga untuk data, ini kalau misalnya kalian menggunakan sebagai USB DAC Untuk bagian kirinya sendiri ini sebenarnya cuman bisa nyala merah doang, kalau misalnya indicator dia lagi connecting pairing gitu Dan di bagian kanannya, ini tombol-tombolnya di bagian atas ini on, off, pause, play Dan ya semuanya di sini, bagian atas Dan juga untuk next song sama previous song, itu di bagian yang sini Tapi gue gak tau kenapa ini cacat pabrik atau dari Sononya Punya gue ini agak mendelep Gue gak tau keliatan di kamera apa enggak Tapi mencetnya agak ke dalam begini, tapi untungnya masih bisa kepencet, cuman agak mendelep aja Dan di bagian bawahnya ini volume control juga untuk mute Ini bagian atasnya, lihat ya ada lambang untuk kayak speaker dicoret juga tuh, di bagian plusnya Jadi ini kalau misalnya mau mute suaranya, ini juga pencet tombol atas agak lama Dan kalau misalnya yang bawah ini, bukan cuman tombol untuk kurangin volume Tapi juga untuk ganti filter, dan di dalamnya ada 8 filter Lupa ngomong, di bagian atasnya selain plug, juga ada mic-nya ini Yang buletan kosong seperti ini Nyalan dan koneknya gampang banget, ini seperti yang gue tunjukin tadi Jadi tinggal pencet agak lama aja bagian atasnya, nanti lihat ya ini ada merah-merah sedikit Dan juga bagian depannya Nah ini kalau misalnya masih blinking seperti ini, berarti masih pairing Dia lagi nyari di mana bisa connect Kalau misalnya connect, udah, lalu kalian play lagu Ini bakal ada terus lambang 7Hz-nya ini Lalu kemudian untuk spesifikasinya sendiri Menggunakan IS-039K 2M sebagai DAC chip-nya Makanya gue rasa dikasih nama Artemis 39 Lalu kemudian yang gue suka adalah baterai-nya 1100mAh Dan bisa long last sampai 8-10 jam perharinya Dan yes, gue udah coba dalam penggunan sehari-hari Ini baterai-nya jelas salah satu yang awet banget Jadi enak buat gue bawa kemana-mana Sedangkan untuk power-nya di 3,5 Single-ended 320mW at 32 ohms Dan 4,4 balance-nya 405mW at 32 ohms Jadi ya basically kalau misalnya kita ngomong IM, segala macam IM ya udah cukup powerful Terutama dari balance-nya Dan single-ended-nya pun 320mW ya basically semua IM yang gue punya sekarang juga udah cukup kuat Dan kalau misalnya headphone yang sampai level menengah mungkin dengan planar sebenarnya dengan balance-nya juga udah cukup lumayan kuat lah Dan yang gue suka juga kalau misalnya kalian pakai ini Kedua-duanya bisa dipakai di saat yang bersamaan Jadi play di balance dan single-ended disana bersamaan misalnya mau coba dua ayam yang berbeda tapi beda plug Itu dua-duanya bisa dipakai Dan filternya yes ada 8 Sialnya yang gue kurang suka adalah Kalau misalnya kita ganti filternya itu kan caranya kita klik tombol down volume agak lama Nah biasanya di tempat lain itu kan tombol down volume agak lama ya turunin terus volumenya Kalau misalnya tombol yang up agak lama ya naik terus Jadi kalau misalnya kita mau naikin nih kita gak bisa tekan terus selama gitu Kalau misalnya mau naikin cepat dan bawah juga sama Nah sialnya nih karena filternya banyak 8 filter itu dan dia gak punya screen Dan dia juga gak punya indicator apapun tentang filter yang digunakan Jadi ketika kalian keganti gak sengaja nih filternya kepencet agak lama Mau filter yang sama persis lagi kalian mesti pencet ya 8 kali lagi gitu Dimana itu ya lumayannya belin karena kita gak tau filter apa yang lagi digunakan sekarang Dan filternya ini agak terasa bedanya Nah secara user experience gue sukanya adalah ini secara penggunaan basic itu sebenernya udah enak banget Dari ukuran yang digengam tangan gini persis itu bagus Lalu kemudian easy to connect Connectnya cepat banget sama mau HP gue yang manapun Lalu juga dia tombol-tombolnya gampang rubahnya ketika kita jalan-jalan Yang gue gak suka itu lebih ke Tadi ya gue gak tau kenapa tapi next sama previous tombolnya itu punya gue mendelep Jadi kayak harus dipencetnya pake kuku baru lebih berasa Ya tapi ini mungkin cacat produk sedikit di punya gue aja Lalu kemudian ini juga secara kosmetik Ya dia karena pake glass depan belakang Mestinya dikasih lah case silikon gitu ya dari 7Hz Jadi setidaknya gak gampang kotor Ini gampang banget kotor Gue kebawa kemana-mana tuh diliat aduh Mestinya keren jadi kotor gini gitu Jadi kulit foto gak terlalu bagus Lalu kemudian juga Ini USB charging ya dia tidak support untuk fast charging Jadi gue pribadi memang punya satu colokan yang lama gitu Yang masih 5V2A gitu Untuk charging-charging DAP Ataupun mahluk-mahluk seperti ini yang gak support fast charging Jadi dia lu colokin ke fast charging nih ya Karena kebanyakan sekarang HP support fast charging Gak nyala sama sekali Jadi bukan rusak Tapi emang kalo misalnya lu pake yang wattnet gede Yang VA nya gede Itu simply gak bisa nge-charge Jadi ya siapkan 5V2A Lalu kemudian yang gue gak suka tadi juga Dengan volume control seperti ini Yang biasanya tombol down volume ya terus Terus gitu volumenya up terus Apa naik terus volumenya Ini gak Malah kadang-kadang gue gak sengaja ke mute Atau keganti filter Dan kalo misalnya mau ganti lagi ya Klik lagi, klik lagi Filternya sampe gue yang mau itu lagi Sialnya filternya salah satu yang lumayan berasa disini Dan gak ada indicator sama sekali filter apa yang gue lagi pake sekarang Itu yang lumayan frustrating Tapi selain itu Sebenernya kalo ngomongin power Dan udah terbiasa sama user experience Sebenernya enak-enak aja Gue pake sehari-hari Oke salah satu yang gue suka secara suara dari bluetooth di AC receiver ini adalah Kalo misalnya dibandingkan dengan berbagai source yang gue punya Ataupun beberapa bluetooth di AC receiver yang lain Ini salah satu yang langsung berasa dia punya stage yang luas Dan suara megah Dan black background yang cukup bagus untuk bluetooth receiver Tapi itu kita ngomong kelebihannya Kelemahannya adalah suaranya Yang manapun filternya yang gue coba disini Dia cukup ada colorationnya Dimana colorationnya ini Kolorasi suaranya itu lumayan terasa Maksudnya gue udah biasa pake 771 Lalu biasa pake F-Audio T3 ini Ataupun pake AKSR35 Hibi R5 Gen 2 Itu semuanya kan Suaranya lumayan mendekati netral Jadi gak kasih yang aneh-aneh bumbu Nah disini lumayan berasa nih Bumbunya itu lumayan nge-warmin suara Cukup tebel Bassnya tambah gede Dan apapun filter yang gue pake disini Tetep dia masih berasa coloration suaranya Jadi dia bukan lah Dia isi bluetooth yang paling Akurat suaranya Dan jelas tidak terlalu netral To the point Sampai kalo misalnya gue cobain Beberapa AIM gue Yang bassnya sudah besar Dan di beberapa lagu Emang agak kegedean Contohnya Steam buat EM10 Itu kan gue udah pernah Waktu gue review Gue bilang di beberapa rasa Itu gue ngerasa Bassnya agak kegedean Nah disini Sorry to say gue sampe Gak bisa dengerin Karena bassnya simply terlalu besar Di 7Hz Artemis ini Tapi untung ya Beberapa AIM gue ya Kayak Sennheiser i600 Ataupun Unique Melody Gue yang Suaranya gak ngebass Bass banget Itu jelas gue masih bisa oke disini Dan gue jelas bisa enjoy Jadi mungkin untuk beberapa AIM kalian Yang udah terlalu ngebass suaranya Disini bakal tambah tebel lagi Tambah ketebelan lagi Jadinya Nah sialnya Ini jadinya juga gak terlalu cocok Sama kalo misalnya lu reviewer kayak gue Gak mungkin ini menjadi Partner Daily Daily yang akurat gitu Karena suaranya colorisinya cukup berasa Dan yes AIM-AIM gue yang tadinya juga agak tipis Treblenya disini bisa agak dismoothing Tapi Itu baik lagi tergantung filternya sebenernya Kalo mid to treble nya itu Ada yang lumayan open Ada yang smoothing banget Sampai a bit too dark Cuman bass dan tebalnya itu loh Yang bikin Deck Apa namanya Dongle ini Jadi kayak Kelemahan sedikit lah Kalo misalnya lu mirip kayak gue Banyak banget AIM-nya Mau coba-coba Jadinya ini ada Coloration ditambahkan Gak buang sensasi Coloration ini sebenernya Agak mirip sama Super X5 Super X5 itu kan Tapi kan murah ya Maksudnya gue oke lah Dengan harga segitu Powering gede Tapi ada coloration yang lumayan Nah disini masalahnya Udah harga level 2 juta ke atas Yang kalo buat gue pribadi It's a bit too much Coloration-nya Gue pengennya berharap kan Lu nyobain AIM banyak Headphone banyak Coloration-nya dikit aja lah Kayak EPZTP50 ini kan Gue bisa cobain banyak gitu Disini jauh berasa Lebih clean Clear Dan detail treble-nya Lebih open Disini langsung berasa Kayak bluk Tebul gitu suaranya Jadi yes Itu aja mungkin Beberapa bagian yang bikin Jadi deal maker Or deal breaker Deal breakernya ya Kalo misalnya lu Reviewer kayak gue Yang punya banyak koleksi Coloration-nya nyebelin Untuk nyobain-nyobain AIM Jadi bikin Frequency response-nya Jadi agak nyaru gitu Kalo misalnya udah Pake ini Dibanding Source 9 Kalo misalnya Lu oke with that Toh Pakainya di luar Lu butuh Biasanya bass lebih besar Suara yang lebih Nampol lagi bassnya Ya mungkin itu bisa Salah-salah dipertimbangkan Dan juga secara Baterainya sih Terutama baterainya Bisa 8-10 jam Itu cukup lama Dan bisa Bluetooth connection Dengan cepat Ditambah dengan Suara yang megah Ya ini dipake Keluar ya oke Tapi kalo buat Analytical Listening Ataupun untuk Mengevaluasi Suatu AIM Ataupun headphone Gue rasa Tidak terlalu cocok Jadi itu aja Beberapa Yang gue bisa bilang Plus dan minus Dari DAC Bluetooth DAC Receiver ini Jadi gitu aja Apakah ini good Good In a way Kalo misalnya lu Bawa jalan-jalan keluar Baterai live-nya Ukurannya Serta suara megahnya Itu ya Gue bisa ngomong Cukup Worth it